Mantan suami pesinetron anak jalanan ini meninggal dunia. Mantan suami pesinetron anak jalanan yang berprofesi sebagai pembalap, menghambuskan nafas terakhirnya usai alami kecelataan. Kabar duka meninggalnya pembalap itu dikonfirmasi oleh pesinetron anak jalanan yang merupakan mantan istrinya. Pembalap sekaligus mantan suami pesinetron anak jalanan yang dimaksud yakni Muhammad Abidjiya. Muhammad Abidjiya merupakan pembalap asal Jawa Barat yang meninggal dunia pada Jumat. Abidjiya menghambuskan nafas terakhirnya di rumah sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ia meninggal setelah mengalami koma akibat kecelakaan tunggal pada 1 Maret 2023 lalu. Usai kecelakaan, ayah dua anak tersebut sempat menjalani operasi namun masih belum sadarkan diri. Namun sayangnya nyawa tidak bisa tertolong dan menghambuskan nafas terakhirnya pada pukul 23.15. Dalam video yang diterima Motor Plus, mantan istri Abidjiya yakni Raya Kiti mengkonfirmasi meninggalnya sang pembalap. Ini mungkin Abid sudah berjuang semaksimal mungkin. Walaupun bertahan pasti lebih sakit. Allah lebih sayang sama Abid ucapnya. Sebagai informasi, Abidjiya merupakan seorang pembalap berbakat asal Jawa Barat. Ia sempat menjadi salah satu pembalap terpilih dari hasil seleksi di Sujuki Indonesia Challenge 2015 Cimahi. Abidjiya memulai karir balap sejak masih di bangku kelas 1 SMA. Setelah sukses di dunia balap, Abidjiya sempat menjalin rumah tangga dengan pesinetron anak jalanan Raya Kiti. Raya Kiti menikah dengan Muhammad Abidjiya pada tahun 2018 lalu. Dari pernikahan itu ia telah dikaruniai satu orang anak. Sayangnya pernikahan yang baru seumur jagung itu harus kandas pada 17 Februari 2020. Setelah bercerai, Abidjiya sempat menikah dengan wanita bernama Novar Yanti. Dari pernikahan tersebut ia kembali dikaruniai satu orang anak. Oke teman-teman itu sedikit berita dari channel vlog berita. Sampai ketemu lagi di berita-berita selengkapnya. Assalamualaikum. Bye-bye.